Sebenarnya teman-teman tuh kalau bertanya sama aku salah, aku kan yang digugat. Jadi tanya sama yang menggugat aku, kenapa? Berarti ada penyebab dong, Nang? Kalau ada penyebab, dalam rumah tangga itu berantem itu pasti, gak mungkin gak. Tapi yang di sini tuh, intinya kan kita siap untuk diluji. Baik itu siap ataupun tidak siap. Kita siap untuk diluji. Udah berapa lama pisah rumah? Hmm, sebulanan ya? Kayaknya sebulanan. Sempat kami sih meninggalkan rumah? Bianya? Enggak sih, gak ada komunikasi. Udah berapa lama tidak komunikasi? Aku juga udah lupa, apa aku harusnya awam? Mulai memuncak berapa bulan yang lalu sini atau berapa tahun itu? Aku gak mau memuncanya itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, aku selama ini sudah melaksanakan tugas aku sebagai seorang istri. Udah, aku tidak keluar dari koridor syariah, agama aku. Jadi, ketika aku dicerai atau dikuda cerai, ya kemana kuat? Tapi ada nyinyiran netizen, mami terlalu mengatur hidupnya AA gitu. Itu ada seperti itu gak sih, anggapan netizen seperti itu? Mengatur? Ya netizen kan lebih tahu kita ya. Mereka juga gak tinggal 24 jam sama kita. Kalau aku sih sudah melaksanakan kodras aku sebagai perempuan ya, maksudnya itu aku yang nurun. Handphone yang dipegang dia, semuanya keuangan dipegang dia. Walaupun atas nomor pin juga dia tahu. Semuanya tahu. Apalagi yang aku kurang, aku sudah kasih terbaik. Ma'am, status AA nggak lelah. Kenapa sih, mungkin ada persoalan yang belum terselesaikan, mungkin berantem-berantem atau seperti apa? Tidak tahu, kan aku bukan dia. Jadi harus tanya sama dia. Tapi masih ada rasa sayang? Ada rasa sayang? Ya kak, rasa sayang, rasa cinta. Mbak, suami istri itu sekarang tanya sama mereka yang bercerai. Ada rasa sayang kak sama istrinya? Berarti ini juga putusan final yang bisa dibilang. Karena dia mau buka. Iya dong. Oh gimana? Oh iya dong, aku akan membuka semua nanti. Berarti akan hadir di persidangan ya? Akan hadir. Namanya ramalannya, Mbak Dini dan aku, jangan tahu soal masa lalu. Mami gimana sih, Mi? Kenapa masa lalu aku? Tapi takut nggak sih, Mi? Kejadian seperti yang diramalkan Mbak Dini? Mas, karma yang kalau kita berbuat baik, akan kembali baik sama kita. Kalau kita berbuat buruk, akan kembali lagi sama kita. Ya kan? Dulu ada orang yang ramal aku begini, orangnya meninggal loh mas. Mami akan menerima mas Angga lagi kalau misalnya mas Angga berubah dan mengakui kesalahannya? Atau mungkin meminta maaf sama Mami? Aku apa katanya Majelis yang terbaik dan jalan? Maunya gimana? Aku ngikut. Cerai Hayu. Ya, makasih ya. Balik Hayu. Makasih ya. Apa aja sudah? Ya. Tapi orang tua sendiri gimana nih, Mama? Karena aku tinggal Mama nih. Makanya aku sekarang kerja. Aku pekerjaan, aku siapa di cerita-cerita, Mbak? Pagi siang malam kerja. Kalau ngikutin begituan, aduh. Sudah bukan waktunya berdrama lagi, Mbak. Aku es tuwe, Mbak. Ya, makasih ya, Mbak. Mungkin seperti apa? Ya. Mbak mendengar Angga? Ya, nggak apa-apa yang terbaik buat Angga. Mami, Gabriel kan udah deket banget sama Mas Angga. Gimana menjelaskan ke Gabriel? Dia malah memberikan kekuatan sama aku. Mama ada aku. Itu aja. Mama tetep aja syuting Mama gembira, Mama bahagia. Aku sayang sama Mama. Jadi apapun yang terjadi, Mama ada aku. Jawabannya, omongannya gitu. Itu yang membuat Mama? Iya. Kalau aku pulang kerja, sekarang ya Mama mau makan apa? Udah gitu, tiba-tiba tempat tidur tuh dibersihin sama dia. Terus tidur-tidur sini sebelah, tidur-sebelah. Aku jadi, ya gitu aja, senang okam dulu. Oke. Ya, makasih ya. Makasih ya. Mami, maaf ya. Bebek.